Ya, bertemu lagi bersama saya Hedara di channel saya Hedara Komik Ah, masih ada yang komen, tanya, mending beli Poco X3 atau Redmi Note 9 Pro Yaudah, aku bahas aja di video ini Jadi, mending mana nih? Mending beli Poco X3 atau beli Redmi Note 9 Pro Jadi, akhir tahun pengen ganti HP, kalian gunung di antara dua ini? Jadi, aku akan jelasin lagi, ingetin kalian semua, speknya masing-masing dari Poco X3 NFC ini dan Redmi Note 9 Pro Ini dia Nah, jadi seperti itu spek dari kedua handphone ini ya Memang kilap api suka Hmm, kalau aku ngomong secara singkat Kedua handphone ini tuh sama-sama ya Hampir mirip Sama-sama LPDDR4X UFS 2.1 Yang kencangnya juga Jadinya hampir 11-12 gitu Terus, kameranya sama-sama 64MP Quad Camera Beratnya juga 200graman Tapi, lebih berat ini dikit Terus, lebar layarnya Itu dia 6,67 inch Jadi, besar ya Gede Buat kalian yang tangannya kecil-kecil Mungkin akan terasa berat Untuk kedua handphone ini Tapi, feel-nya sama Terus, sama-sama memakai Fast Charging Yang 1,30 Watt Yang 1,33 Watt Sandernya sama sih 33 Watt Ya, nge-charge-nya 11-12 sih Beda tipis Kencangan ini dikit Nah, kalau kita ngomongin dulu ya Kan kita bingung nih Beli Poco X3 atau Redmi Note 9 Pro Kita ngomong dulu Poco X3 Keunggulannya Singkatnya ya, buat saya ya Keunggulannya tuh ada di chipsetnya Snapdragon 732G Jika dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro Yang Snapdragon 720G Ya, beda tipis sih Lebih kencang ini Kalau di atas kertas Tapi, experience-nya Dan AnTuTu-nya 11-12 sih menurutku Beda-beda tipis Kalau di Poco X3 Kameranya tuh mendukung EIS Electronic Image Stabilization Di semua modenya Jadi, 4K FPS 60 Full HD 60 fps Itu dia udah bisa stabil Pake ini Kalau di Redmi Note 9 Pro Kamu cuma mentok di Full HD 30 fps aja Kalau Pindah ke 60 fps Atau 4K EIS-nya hilang Dan gak ada steady juga Kayak di Poco X3 ini Jadi, buat kalian yang suka Vlogging-vlogging Suka Ngerecord-ngerecord Pasti akan lebih suka Pake Poco X3 Terus, selain ada AIS dan Steady-nya Hampir di semua Modenya ya Kecuali kamera depan Sama-sama gak ada AIS Jadi, kucang-kucang Selain itu Poco X3 memiliki fitur Kamera yang berlimpah Bisa kalian cek Di video saya yang ini Itu ada Mode vlog Ada mode depan belakang Rekam bareng Mode cloning Dan Steady Dan AIS-nya yang bener-bener Overkill deh Kalau buat kalian yang suka Nerecord-ngerecord Atau nge-video Apapun Terus, untuk pengalaman Bermain gamenya Game turbo-nya ya Ini sama-sama ada game turbo sih Tapi, kalau di Poco X3 Game turbo-nya Lebih kaya sedikit fiturnya Ada Pengubah suara Dan ada juga Pengubah mode gambar Itu asik banget sih Terus, refresh rate layar Walaupun sama pake IPS semua Cuma yang Redmi Note 9 Pro 60 fps Tapi yang Poco Ini 120 fps Jadi, waktu kalian Scrolling-scrolling Itu Casanya smooth banget Asik sih Dengan harga yang lebih murah Daripada Redmi Note 9 Pro Kalian dapat Spesifikasi layar yang lebih Kaya lagi fiturnya 120Hz Yang lain masih 90 loh Gila Terus, speakernya Kalau Redmi Note 9 Pro Masih mono aja Di bawah Kalau di Poco X3 Ini sudah atas-bawah Jadi, stereo ya Asik banget Jadi, pokoknya itu Bikin penasaran lah HP harga segini kok Bisa pake fitur-fitur Yang kayak gini gitu Dan dari harganya Poco X3 Memang lebih murah 300 ribu Daripada harga Redmi Note 9 Pro Awal perilisan Udah lebih murah Banyak fitur Gila Terus, kalau kita Mau ngomongin Keunggulannya Redmi Note 9 Pro Daripada Poco X3 Ya Gak banyak sih Cuma Unggul di Bodi kacanya ini Yang Aku suka banget Dia curve Mengkung banget ya Dan warnanya tuh Jadi Cerah Mengkilap Premium banget lah Rasanya Digenggem juga Rasanya licin-licin Dingin di ruang ber-AC Enak Terus, keunggulannya Dibanding dengan Poco X3 itu Dia udah Triple slot Kalau ini kan Masih hybrid ya Poco X3 ya Jadi, kamu cuma bisa Isi 2 SIM card Atau 1 SIM card 1 memory card Kalau ini udah Triple slot Jadi, kamu bisa 2 SIM card Dan 1 memory card Itu aja Keunggulannya Menurut saya loh Dibanding dengan Poco X3 Terus, kalau Ngomongin Pengalaman Pengalaman Pemakaiannya sih Hampir mirip ya Tapi, kalau Kita ngomongin Jeleknya dulu nih Minusnya dulu Kalau Poco X3 itu Experience userku itu Kameranya Kadang hang Jadi, waktu itu Aku lihat Videonya Youtuber cupu kan Nah, dia tuh Banyak yang tanya Katanya Bang, coba bang Kameranya diganti-ganti Antara Wide, Ultra Sama Sama Macro Itu kira-kira Nge-lag apa enggak Jadi, banyak yang Nge-lag katanya Nah, waktu dia coba Nggak nge-lag Nah, waktu aku coba Juga nggak nge-lag gitu Nah, tapi Waktu Handphone Poco X3 ini Nggak aku Matiin selama Beberapa hari ya Untuk kebutuhan Konten dan lain-lain Aku record-record gitu Tiba-tiba Kameranya nge-hang Nge-freeze gitu Tapi cuma Kamera doang Balik ke home Juga bisa gitu Cuma Untuk kameranya Sudah Harus di-restart HP-nya Bukan reset pabrik ya Restart aja Restart biasa gitu Jadi, menurutku Wajar sih Karena mungkin Jarang dimatiin ya Cuma Dalam 2 Minggu Kemakaian ini Belum 2 minggu Kayaknya Aku udah Ngalamin 2 kali Kameranya Nge-hang Pertama Di bagian Steady Dan kedua Nge-hang aja Di bagian Wide camera gitu Jadi, harus restart Ini masih nge-hang nggak ya Kemarin sih Masih nge-hang nih Coba kita Cek Video Wide Nah, ini lama banget nih Pindah ke wide-nya lama banget Eh Nah, ini Nge-hang nih Eh, ini kursi Mie ayamnya kelihatan ya Ini nge-hang nih Dia nih Nah, kayak gini nih Nge-hangnya nih Ya, apa-apain udah Udah Bisa sih Diganti-ganti sih Cuma, kalau kamu mau masuk ke mode Foto yang wide Nah, dia nge-hang lagi nih Nge-hang lagi Oh, foto bisa Kalau video Nah, kan Nge-hang terus nih Dia bakal gini terus Gagernya Solusinya ya Tinggal di-reset aja sih Nggak masalah Terus, pengalaman yang lain adalah Ketika nge-game itu kan Speakernya nyala Nggak nge-game sih Pokoknya ketika speakernya nyala Ada sensasi getar-getar disini Beberapa orang nggak suka Beberapa orang suka Tapi kalau saya sih Suka-suka aja sih No problem juga Getarnya juga malah Kadang tambah asik sih Jadi bikin Feel permainannya itu Lebih live gitu Seperti video saya yang ini nih Kalau mau lihat jelasnya Terus, kalau kita ngomongin Minusnya Redmi Note 9 Pro Itu ada di bug mic-nya Bug mic-nya itu Nggak apa-apa ya Kalau kalian buat telepon Record kamera Nge-vlog itu normal Cuma, kalau buat story Masuk ke IG Masuk ke FB Itu kan Suaranya kecil banget mic-nya Hampir nggak kedengeran Jadi, nggak kalinya ya Pakai mic dari headset Atau pakai clip-on gitu Itu yang Sampai sekarang di MIUI 12 Masih belum beres Apa cuma HP saya ya Coba komen di bawah ya Para pengguna Redmi Note 9 Pro Terus, ketika awal pembelian nih Banyak banget Yang bermasalah Kena debu Sampai saya Ngasih saran Mending beli second aja deh Yang udah jelas Kamu tanya sama usernya Maka berapa Berapa minggu Atau berapa bulan Kalau aman dari debu Beli aja Daripada beli baru Tapi Gacha debu gitu Sampai saya Ngasih saran Beli second aja Yang udah jelas gitu Nah, cuma Masalahnya Udah aku anggap Selesai ya Soalnya dari pihak Xiaomi-nya Juga baik banget Dia mau ngasih Pertanggung jawaban Ganti unit baru loh Gak main-main loh Gak dibersihin Tapi ganti unit baru Keren gak? Sampai beberapa kali itu Alvinso itu Sampai sering Alvinso si Direktor kontrinya Xiaomi Indonesia ya Dia tuh sering banget Komentar di grup Redmi Note 9 Pro Indonesia Di Facebook Untuk bantuin Para usernya Itu keren banget loh Baru pertama Dan aku salut Banget lah pokoknya Keren Nah, jadi pilihan mana nih? Poco X3 Atau Redmi Note 9 Pro? Buat aku sih Poco X3 itu Usernya ya Orang-orang yang Suka nge-game ya Atau orang-orang yang Penasaran Dengan 120 refresh rate Atau double stereo Di harga seperti ini Atau yang belum pernah Nyobain Kapan lagi kan? Bisa dapet 120 refresh rate Sama double stereo Di harga segini Terus Orang-orang yang Suka kamera Dan suka nge-vlog Nge-vlog Suka foto-foto Mungkin akan Lebih memilih Poco X3 Dengan fitur yang Sangat melimpah ya Dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro Walaupun ini juga Banyak sih fiturnya Dan filter-filternya Juga asik Dibuat ngedit juga enak Cuma lebih banyak ini Jika dibandingkan Dikomper gitu ya Terus juga Harganya murah banget 3,6 3,9 Untuk varian tertingginya Jauh kan? Lebih murah Tapi lebih fitur Kayaknya Fiturnya banyak banget Terus Penang-penang yang Membeli Redmi Note 9 Pro Itu adalah orang-orang yang Menurutku Suka dengan Bodinya Bodinya nih Feel premiumnya Dapet banget Karena kaca Cantik banget Ini aku suka banget Dengan bodi belakangnya Dan mungkin Cewek yang suka Keindahan ya Kecantikan mungkin Akan lebih suka Dengan Redmi Note 9 Pro Karena Desainnya itu Minimalis banget Kalau ini kan Gahar banget ya Gamer banget ya Kalau ini tuh Minimalis Cantik Dan elegan Mungkin ada Beberapa orang yang Lebih memilih Redmi Note 9 Pro Dan aku ngerti sih Emang bagus ini Bodinya Desainnya tuh Nggak mainstream Dan Bersih gitu Asik Nah Kalau aku Dikasih tanya Pilih yang mana Susah nih Susah jawabnya Serius Aku lebih Kepingin Handphone Xiaomi Yang bodinya Redmi Note 9 Pro Tapi dalemannya Poco X3 Itu yang saya pilih Kalau kalian Gimana? Comment di bawah ya Apa daripada Poco X3 Atau Redmi Note 9 Pro Apa mending Kita tunggu Redmi Note 10 Aja ya Yang rumornya Udah 5G 120Hz Ya gak sih Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video